Hai nyat sudah jadi es sebagian kulkasnya kurang balang kurang dingin ini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saya Adi AJS ya pada video kali ini saya akan bereksperimen menguji ketahanan dari air ya dari jam tangan yang murah banget produksi dari skymec Hai merupakan jam tangan ini merupakan tiruan dari gesok GBD 200 namun disini tulisannya di atas itu GSHC OK G secoknya produksi 511 511 itu yang dibawa kemudian dari tampilannya seperti ini ya ada barbar seperti ini bisa yang bergerak itu berupa animasi yang diatasnya itu ada kalender hari kemudian bulan dan tanggal kemudian di bawah itu ada waktunya ya di sini ada empat tombol Kak dua kanan dua kiri kemudian satu tombol di bawah sebagai lampu lampunya ada di pojok kanan dan di pojok kiri bawah karena apa kiri atas dan kanan bawah ya oke seperti ini ya bahannya ini dari dari bahan karet dan talinya dari bahan karet yang terbilang kaku ya kemudian build up nya agak kasar yang kelihatan kualitas materialnya ini ya memang sesuai dengan harganya kemudian ini dari plastik Mika sudah ada anti goresnya ya dari bakalnya ini dari stainless steel sudah dilapisi dengan chrome Oke di bagian belakang ini bertuliskan stainless steel back water resistance nanti kita coba ya di sini nggak ada berapa bar untuk harganya cukup murah di toko oranye ini 45.000 rupiah Oke kita coba aja dulu ya kita pakai Oh ya sebelumnya kita cek dulu menu-menunya ini menu utama menu utama kita coba ke menu kedua ya ntar nggak ada tripod nih nah ini stopwatch alarm dan menu setting setting jadi cukup simpel saat menunya ya ada menu utama stopwatch alarm dan menu setting oke kita coba dulu Oke ini ukurannya sekitar 46 45 46 mm ya untuk dimensinya lebih besar dari digitek yang pernah saya review dari sebelumnya ya cukup bagus kalau kalian pengen bagus lagi tinggal tulisannya dihilangin ya pakai bensin jadi tidak ada tulisan G secoknya oke ya sekarang akan saya masukkan air saya masukkan di kantong plastik coba lihat untuk jamnya jam 9 16 pagi di hari Sabtu tanggal 5 bulan 11 ya ada kantong plastik saya masukkan dulu oke bisa kemudian kita akan isi air seperti ini oke seperti ini nanti kita masukkan di dalam kulkas ya tak ikat dulu oke ini sudah saya ikat ya kita akan masukkan di dalam kulkas kalau kelihatannya dia masih hidup itu ya di dalam dia masih hidup besok atau sore nanti kita angkat aja pokoknya kalau sudah terlihat nanti udah beku kita langsung angkat aja guys dari kulkas oke kita masukkan di dalam kulkas kita tunggu dulu nanti sampai dia membeku oke ya teman-teman kita coba buka aja ini sudah setengah tiga sore dari kita masukkan tadi jam 9 sekian ya ini sudah lumayan jadi es namun masih ada airnya jadi belum full tapi udah mewakilin ya kalau jam ini sudah direndam selama beberapa jam ya kalau kita bongkar aja kalau masih bagus ya Alhamdulillah berarti jamnya kuat paling enggak eh waktu sampai berjam-jam udah mewakili jam tangan ini bagus atau enggak ya jadi seperti ini ya saya ambil anu dulu ya taruh disini dulu oke buka aja ini saya lagi berada di rumah orang tua saya sudah jadi es sebagian kulkasnya kurang balan kurang dingin ini teman-teman nah masih hidup teman-teman nah nih namun dia berkabut ya seperti ini karena kondisinya dingin namun mesinnya masih hidup ya kelihatan ya oke kalau tak gosok ya nih dia jadi dalamnya nggak ngembun dia nah tuh ya masih kelihatan ya kita coba lampunya nyala yang lumunya ya nyala ya Wah mantap juga ini jam tangan murah bisa bertahan dalam suhu dibawa 0 derajat celcius selama beberapa jam oke mantap bisa dibeli harganya Rp45.000 di marketplace mereknya G secok dari 511 Skymax bentar ini tak ada dulu ya ini masih dingin masih dingin nggak bisa hilangin ya layarnya ini karena dingin Oke coba kita netralkan dengan cara kita siram air aja sepatu dia akan lebih rendah ya suhunya ya sudah lumayan ya tuh oke saya rasa demikian aja untuk review jam tangan yang murah ini di bawah Rp50.000 ini dengan tes memasukkan ke dalam freezer ya Alhamdulillah kondisinya baik-baik aja dan recommended untuk dimiliki demikian mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa selalu subscribe dan like dan share ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ini setelah sekitar satu jaman ya jadi embunnya sudah hilang total jadi sudah normal